Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan Di mata kuliah sejarah fisika Kami dari kelompok 1 kelas F Yang beranggotakan Ilham Mubarak Dengan NPM 182153-056 Dan Kasyokonita Nurfajriah Dengan NPM 182153-063 Akan mempresentasikan perkembangan fisika pada masa Babylonia Sebelumnya, saya akan menyebutkan sub-bab materi yang akan dipresentasikan Yang pertama, sejarah Babylonia Yang kedua, peradaban Babylonia lama Kemudian yang ketiga, kekaisaran Babylonia baru Yang keempat, filsafat kebudayaan Babylonia Yang kelima, karya seni kebudayaan Babylonia Dan yang keenam, perkembangan fisika pada masa Babylonia Yang pertama adalah sejarah Babylonia Babylonia adalah wilayah budaya kuno di Mesopotamia, pusat selatan Atau yang sekarang adalah Irak Terletak di antara sungai Efrat dan Tigris Dengan Babel sebagai ibu kotanya Babylonia muncul ketika Hamurabi pada 1696-1654 sebelum masehi Ia menciptakan sebuah kerajaan dari wilayah mantan kekaisaran Akkadia Babylonia mengadopsi bahasa Akkadia ditulis semid untuk keperluan resmi Dan mempertahankan bahasa Sumeria untuk penggunaan agama Yang pada saat itu tidak lagi menjadi bahasa lisan Tradisi Akkadia dan Sumeria memainkan peran utama dalam kemudian budaya Babylonia Dan daerah akan tetap merupakan pusat budaya penting Bahkan di bawah kekuasaan luar sepanjang zaman perunggu dan awal zaman besi Penyebutan awal kota Bebel dapat ditemukan dalam sebuah tablet Dari masa pemerintahan Sargon dari Akkad Yaitu pada abad 23 sebelum masehi Setelah runtuhnya dinasti Sumeria terakhir Ur III di tangan alam Pada 2002 sebelum masehi tradisional Atau 1940 sebelum masehi Orang Amori mendapatkan kendali atas sebagian besar dari Mesopotamia Mereka membentuk beberapa kerajaan kecil Selama berbat-bat pertama dari apa yang disebut periode Amori Akkadia secara bertahap menggantikan Sumeria sebagai bahasa Mesopotamia Di sekitar pergantian milenium III dan II Tetapi Sumeria terus digunakan sebagai bahasa suci Upacara, sastra, dan bahasa ilmiah di Mesopotamia sampai abad pertama Pada saat kota Bebel di bawah penguasa ke-6 yaitu Hammurabi Dia adalah seorang penguasa yang sangat efisien Mendirikan birokrasi, perpajakan, dan pemerintah terpusat Dan memberikan stabilitas wilayah Bebel meyakini bahwa raja sebagai agen atau utusan Dewa Marduk Dan kota Bebel sebagai kota suci Dimana setiap penguasa yang sah dari Mesopotamia Harus dinobatkan di kota tersebut Yang dianggap sebagai kota suci Di masa kekuasaannya Balah tentara Babylonia menaklukkan kota sekaligus negara Dari Isin Esnuna Uruk Dan kerajaan dari Mari Tanggal Bebel yang dibuat oleh raja Mursilisat Dianggap penting untuk berbagai perhitungan kronologi Karena matahari dan gerana bulan dikatakan telah terjadi Pada bulan Sivan tahun itu Menurut catatan kuno Dan tanggal yang berkuasa pada saat itu Yang selanjutnya adalah peradaban Babylonia lama Babylonia atau Babylon diberi nama sama dengan ibu kotanya Babylon adalah negara kuno yang terletak di selatan Mesopotamia Atau yang sekarang Irak di wilayah Sumeria dan Akkadia Bebel pertama kali disebutkan dalam sebuah tablet Dari masa pemerintahan Sargon dari Akkadian Dari abad ke 23 sebelum masehi Bebel berkembang menjadi kerajaan besar pada masa Hammurabi Yang wilayahnya meliputi wilayah kerajaan Akkadia di masa lalu Setelah itu berdirilah kekaisaran Neo-Babylonia Di bawah pemerintahan dinasti Kasdim Atau dinasti ke-11 Yang dimulai dari revolusi Nabopolazar pada 626 sebelum masehi Hingga invasi Sirus the Great Dengan penguasa terkenal Nebuchadnezzar II Bebel kemudian dikalahkan oleh Sirus Agung Media dan Raja Persia pada 539 sebelum masehi Yang ketiga adalah kekaisaran Babylonia Baru Istilah Babylonia Baru atau Kasdim Bermakna Babylonia yang ada di bawah kekuasaan dinasti Kasdim Atau dinasti ke-11 Dimulai dari revolusi Nabopolazar di tahun 626 sebelum masehi Sampai invasi Kores Agung tahun 539 sebelum masehi Dengan penguasa terkenal salah satunya ialah Nebuchadnezzar II Nah di dinasti ke-11 ada 7 Nah bisa dilihat dari mulai Nabopolazar atau Nabu Aplausur 626 sebelum masehi sampai 605 sebelum masehi Sampai yang terakhir itu Bel-Siazar atau Bel-Sharusur Pada 549 sebelum masehi sampai 539 sebelum masehi Kemudian yang keempat Filsafat Kebudayaan Babylonia Yang pertama ada Thales Thales dari Miletus sekitar pada tahun 625 sampai 545 sebelum masehi Adalah Filsaf Yunani yang pertama Ia adalah pedagang yang melakukan perjalanan ke Mesir Dimana ia memperoleh pengetahuan geometri dan ke Mesopotamia Dimana ia belajar astronomi Ia dihormati atas kemampuannya meramalkan terjadinya gerhana matahari Ia pun mengenal mitos penciptaan alam semesta yang dianut oleh bangsa Mesir dan Babylonia Dalam Filsafat Thales dan Filsafat orang-orang Yunani lainnya Alam bukanlah sesuatu yang memiliki kepribadian Yang kedua Anik Semander Bangsa Babylonia dan Mesir memandang bahwa air, udara, dan tanah adalah elemen-elemen poko bumi Seorang Filsaf Milisia pada sekitar tahun 611 sampai 547 sebelum masehi Anik Semander menambahkan elemen keempat yaitu api Anik Semander meyakini bahwa mahluk hidup berasal dari elemen-elemen air Dan hewan yang tingkatannya lebih tinggi berkembang dari hewan-hewan yang tingkatannya lebih rendah Filsaf ketiga bangsa Milisia Anaksimes pada tahun 550 sampai 475 sebelum masehi Berpendapat bahwa udara adalah unsur dasar dan benda-benda lain berasal dari unsur dasar tersebut Kemudian yang ketiga Heraklitus Menurut Heraklitus, prinsip balas jasa mengatur benda-benda langit, perubahan unsur-unsur, dan proses-proses alam secara umum Balas jasa adalah suatu prinsip perubahan Yang keempat Pitagoras Pitagoras lahir di Samos pada tahun 582 sampai 500 sebelum masehi Tetapi kemudian meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan pergi ke Croton di Italia Selatan Di Italia, Pitagoras mendirikan perkumpulan yang mengabadikan hidupnya untuk spekulasi matematika dan meditasi agama Menurut kelompok Pitagoras, alam raya terdiri dari tiga bagian Yaitu Uranos atau bumi, kosmos atau langit yang dapat bergerak di mana bintang-bintang melekat padanya Dan Olimpos atau rumah para dewa Bumi, benda-benda langit, dan alam raya secara keseluruhan berbentuk bulat Karena bulat adalah bentuk geometris yang paling sempurna Berbagai benda di alam bergerak pada suatu lintasan berbentuk lingkaran Karena lingkaran adalah bentuk lintasan yang sempurna Yang kelima, Empedocles Empedocles berpendapat bahwa segala sesuatu terbentuk dari empat elemen dasar Dengan susunan perbandingan yang bervariasi Seperti halnya berbagai warna yang diperoleh melalui berbagai campuran Berbagai pigment dalam komposisi yang berbeda-beda Agen-agen yang menggabungkan berbagai elemen itu adalah cinta dan perselisihan Keduanya merupakan kekuatan-kekuatan inherent Yang berada pada setiap elemen Air terpisah dari tanah karena keduanya memiliki tingkat kedinginan yang sama Akan tetapi keduanya juga memiliki sifat yang berbeda Basah dan kering Jadi air, udara, bumi, dan api memiliki sifat-sifat yang sama Dan juga sifat-sifat yang berlawanan sekaligus Kemudian yang keenam Leosipos dan Demokritus Para pendukung teori atom atau atomis Mengemukakan suatu konsep tentang alam yang lebih luas dari hanya benda-benda organik Tetapi juga benda-benda fisik Pendahulu atomis adalah Leosipos dari Miletus hidup sekitar tahun 440 sebelum masehi Dan Demokritus dari Abdera hidup sekitar tahun 420 sebelum masehi Pandangan keduanya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain Yang kelima Karya seni kebudayaan Babylonia Mesopotamia adalah suatu daratan yang terletak antara sungai Efrat dan sungai Tigris Masyarakatnya makmur sehingga kebudayaannya berkembang dengan baik Telah mengenal berbagai ilmu pengetahuan dan tulisan yang disebut tulisan paku Daerah ini merupakan lalu lintas yang sangat ramai Dan sering dijadikan sasaran infansi oleh berbagai bangsa Antara lain oleh bangsa Sumeria, Babylonia, Assyria, dan Persia Masyarakat Mesopotamia tidak mengenal kultus kematian Sehingga jarang ditemukan makam sebagai bentuk arsitektur yang khas Keseniannya lebih bersifat duniawi Tetapi sisa-sisa peninggalannya tidak sampai ke zaman kita Karena menggunakan bahan yang tidak tahan lama Yang terbuat dari batu bata Sering terjadi bencana banjir Masyarakatnya bersifat vandalis atau perusak Karena sering terjadi perebutan kekuasaan Yaitu perang Seni bangunan Mesopotamia Yang pertama yaitu istana Dengan ciri-ciri menggunakan konstruksi lengkung tanpa menggunakan tiang Pada bagian pintu gerbang terdapat patung penjaga ambang Yaitu patung berkepala raja dan berbadan banteng dan bersayap Contohnya istana Sargon II di Khorsabad Yang kedua zigurat Yaitu sejenis menara bertingkat berbentuk kerucut yang berfungsi sebagai bangunan suci Yang ketiga stele Yaitu sejenis tugu batu yang permukaannya diberi relief tentang suatu peristiwa Contohnya stele Hammurabi Kemudian seni patung Ciri-cirinya Satu patung sumeria Tubuh kaku otot dilebih-lebihkan dan kepalanya bulat Kedua patung asyiria Matanya diperbesar dekoratif Raut muka mengesankan kekerasan Yang ketiga patung Babylonia Bersikap tenang seolah-olah sedang menjalankan tugas keagamaan Kemudian seni relief Ciri-cirinya Yang kesatu relief Babylonia Bertemakan tentang keagamaan Yang kedua relief asyiria Bertemakan tentang kekerasan Contoh karya seni Yang pertama Stella Hammurabi Stella Hammurabi adalah tugu batu yang memuat undang-undang Atau hukum tertulis Hammurabi Hammurabi merupakan Raja Babylonia Yang mempersatukan suku bangsa Yang berbeda di Mesopotamia Sekitar tahun 1792 sampai 1750 sebelum masehi Gambar di samping menunjukkan Ia sedang menerima undang-undang dari Dewa Matahari Yang kedua Mesopotamian Relief Mesopotamian Relief Istana Mesopotamia pada masa lampau Mempunyai sejumlah relief yang diukir dari Batu Pualam Putih Temanya Pemandangan dan Kehidupan para Raja Relief pembebasan terdapat di Istana Dursharukin Horse Abad Menunjukkan Sargon II Pada tahun 721 sampai 705 sebelum masehi Yang ketiga Ruins of Babylon Ruins of Babylon Kota besar Babylonia Yang masa lampau terletak sebelah timur Yang ditempatkan terletak Eupretz sungai dekat di Bagdad sekarang ini Yang dikembangkan langkah-langkah Dan mencapai puncak perluasannya Sepanjang dinasti Neo-Babylonia Di bawah Nebuchadnezzar II Kota besar adalah modal atau ibu kota Suatu kerajaan yang mencakup Suatu bagian dari besar Asia Barat Daya Dan kota besar yang paling besar di dalam dunia yang dikenal Kemudian yang keempat Cuneiform Cuneiform adalah orang-orang Mesopotamia Pada masa lampau Yang merekam dokumen penting Di dalam tulisan berbentuk paku Suatu sistem menulis kepada tanah liat Atau tablet batu Yang mungkin dimulai Sumeria Lebih dari 4.000 tahun yang lalu Koleksi tablet lukis tulisan berbentuk paku Di dalam Mesopotamia Difungsikan seperti perpustakaan Dikenal yang paling awal Yang kelima Zigurat Zigurat lapangan kota besar Mesopotamia Yang masa lampau berdiri Zigurat ini Mudbrick menara koil religius Yang dibangun untuk dewa bulan nana Zigurat biji dari 2.100 sebelum masehi Dan berdiri 21 meter Atau 7.000 foot Tingginya Berbentuk piramida Berundak yang tersusun Atas kisah atau tingkat yang mundur Yang keenam Menara Babel Menara Babel ini Banyak ahli yang membuat kesimpulan Bahwa Menara Babel Merupakan salah satu zigurat Yang didirikan oleh bangsa Babylonia kuno Tapi Babel bukan Babylonia Dan Menara Babel Bukan merupakan zigurat Sampai saat ini Menara Babel merupakan misteri Yang belum berhasil diungkap oleh Para ahli sejarah Namun ada berbagai macam Legenda rakyat Dari peradaban kuno Yang menceritakan Menara Babel ini 6. Perkembangan fisika Pada masa Babylonia Pengamatan terhadap Angkasa dan bintang-bintang Dilakukan oleh Para pemuka agama Melalui pengamatan tersebut Mereka mencoba meramalkan Nasib seseorang Yang dikaitkan Dengan hari kelahirannya Dari negeri inilah Kita mengenal Apa yang dinamakan Zodiak itu Pada masa itu Orang-orang Babylonia Sudah bisa meramalkan Kapan terjadinya Gerhana matahari Atau bulan Observasi oleh Para ilmuwan Babel Selama berabad-abad Tentang fenomena-fenomena Langit Dicatat dalam rangkaian Tulisan kuno Berbentuk baji Yang bernama Yenuma Anu Enlil Catatan tertua Astronomikal Yang paling signifikan Adalah Catatan ke-63 Dari Yenuma Anu Enlil Catatan Venus Dari Ami Saduka Tentang kemunculan Venus yang terlihat Di langit Selama hampir 21 tahun Hal ini juga Menjadi bukti Bahwa fenomena Kemunculan planet Yang terlihat Di langit Terjadi secara Berkala Segi empat Astrolabel Tertua Yang ditemukan Di catatan Tertanggal Tahun 1100 Sebelum Masehi Mulapin Sebuah catatan Kuno Yang berisi Katalog bintang Dan rasi bintang Dan juga Skemanya Untuk memprediksi Waktu terbitnya Matahari Dan juga Tentang Tata letak Planet-planet Panjang waktu Satu hari Yang diukur Dengan jam air Genomon Bayangan Dan juga Sisipan-sisipan Astronomi Teks GU Bangsa Babylonia Berisi tentang Pengaturan Netak bintang-bintang Dalam suatu String Yang berada Di sepanjang Lingkaran Deklinasi Sehingga Dapat dihitung Ukurannya Serta Interval Waktunya Juga Untuk Memiliki Bintang Zenit Yang dipisahkan Perbedaan Yang terlihat Beberapa Ribu Tahun Sebelum Kopernikus Mereka Telah Menyadari Bahwa Bumi Dan planet-planet Lain Berbentuk Bulat Dan Bahwa Mereka Berputar Mengelilingi Matahari Dengan Pengetahuan Ini Mereka Dapat Secara Akurat Memprediksi Gerhana Matahari Dan Bulan Banyak Pelajar Modern Berasumsi Bahwa Bangsa Babylonia Membangun Ilmu Astronomi Mereka Sendiri Untuk Memenuhi Kebetuhan Akan Perhitungan Yang Akurat Dari Ilmu Astrologi Mereka Yang Kompleks Secara Mengejutkan Hasil Terjemahan Teori Bangsa Babylonia Baru-baru Ini Mengindikasikan Bahwa Posisi Dan Pergerakan Dari Bintang Dan Planet Dihitung Berdasarkan Persamaan Yang Kompleks Dari Peradaban Bangsa Sumeria Bangsa Babylonia Nampaknya Tidak Memiliki Pemahaman Tentang Teori Dasar Dari Formula Ini Hanya Mengetahui Bagaimana Menggunakannya Saja Selama Abad Ketujuh Dan Kedelapan Sebelum Masehi Para Astronom Baba Mengembangkan Pendekatan Baru Dalam Ilmu Astronomi Mereka Mulai Mempelajari Filsafat Yang Berhubungan Langsung Dengan Sifat Ideal Alam Semesta Dan Mulai Memanfaatkan Logika Dibandingkan Harus Menggunakan Penafsiran Dan Ramalan Untuk Mengetahui Tentang Sistem Tata Surya Hal Ini Merupakan Kontribusi Penting Dalam Dunia Astronomi Dan Juga Ilmu Filsafat Beberapa Ilmuwan Menyebut Hal Ini Sebagai Revolusi Ilmiah Pertama Dengan Pendekatan Baru Pendekatan Pendekatan Astronomi Tersebut Kemudian Diadopsi Dan Dikembangkan Lebih lanjut Oleh Ilmuwan Astronomi Yunani Dan Hellenistik Satu Satunya Astronom Babel Yang Dikenal Mendukung Model Pergerakan Planet Heliosentris Adalah Seleukus Obseleukia Seleukus Dikenal Dari Tulisan Putarch Disebutkan Bahwa Seleukus Mendukung Teori Yang Menyebutkan Bahwa Bumi Berputar Pada Porosnya Dan Mengelilingi Matahari Astronomi Yang Berasal Dari Babylonia Dipercaya Menjadi Dasar Untuk Ilmu-ilmu Astronomi Di Berbagai Daerah Lain Di Seluruh Dunia Termasuk Astronomi Hellenistik Dan Yunani Astronomi Klasik India Astronomi Sasania Bizantium Dan Syria Astronomi Islam Astronomi Asia Tengah Serta Astronomi Eropa Barat Sabak Tanah Liat Termasuk Di Gambar Sebelah Kiri Mengungkapkan Bahwa Para Astronom Babylonia Bekerja Menggunakan Semacam Urutan Prekalkulus Dalam Menggambarkan Gerakan Jupiter Di Langit Dalam Relatif Terhadap Bintang Latar Belakang Yang Jauh 15 Abad Lebih Awal Dibanding Orang Eropa Yang Pertama Kali Mendapat Kreditasi Atas Pengukuran Dengan Cara Serupa Dalam Astronomi Babylonia Catatan Pergerakan Dari Bintang Planet Dan Bulan Berada Dalam Ribuan Papan Tanah Liat Yang Diciptakan Oleh Para Ahli Tulis Bahkan Saat Ini Periode Astronomi Yang Diidentifikasi Oleh Para Ilmuwan Mesopotamia Masih Banyak Digunakan Dalam Kalender Barat Seperti Tahun Matahari Dan Bulan Lunar Menggunakan Data Ini Mereka Mengembangkan Metode Aritmetika Untuk Menghitung Panjang Perubahan Siang Hari Di Sepanjang Tahun Dan Hanya Memprediksi Muncul Dan Hilangnya Bulan Dan Planet Planet Matahari Dan Bulan Hanya Beberapa Nama Astronom Yang Dikenal Seperti Kidino Seorang Astronom Dan Ahli Matematika Dari Dinasti Chaldean Nilai Kidino Untuk Tahun Surya Digunakan Untuk Kalender Masa Sekarang Astronomi Babylonia Adalah Upaya Pertama Dan Sangat Sukses Untuk Memberikan Deskripsi Pengolahan Matematis Dari Fenomena Astronomi Menurut Sejarawan A. Abu Semua Varietas Dari Astronomi Ilmiah Di Dunia Hellenistik Di India Dalam Islam Dan Di Barat Jika Memang Bukan Semua Usaha Selanjutnya Dalam Ilmu Eksakta Bergantung Pada Astronomi Babylonia Dengan Cara-cara Yang Fundamental Dan Pasti Menjelang Tahun 2000 Sebelum Masehi Bangsa Sumeria Ditaklukan Oleh Orang-orang Semit Dan Di Bawah Dinasti Hammurabi Kerajaan Babylonia Mengalami Kemajuan Kebudayaan Banyak Sekolah Didirikan Untuk Memberikan Latihan Bagi Para Pemuka Agama Matematika Berkembang Dan Geometri Juga Telah Menjadi Pengetahuan Yang Berguna Bagi Orang Babylonia Misalnya Dalam Melaksanakan Pengukuran Panjang Selain Satuan Ukuran Panjang Mereka Memiliki Satuan Ukuran Berat Dengan Menggunakan Logam Tembaga Dan Perak Orang Babylonia Telah Mengenal Waktu Dengan Memperhatikan Pergantian Musim Yang Dikaitkan Dengan Bercocok Tanam Mereka Membagi Waktu Dalam Satuan Waktu Yaitu Hari Pengamatan Terhadap Perubahan Bentuk Bulan Yang Mereka Lakukan Menimbulkan Satuan Waktu Yang Lebih Lama Yaitu Bulan Pergantian Musim Mereka Hitung Dalam Jumlah Bulan Dan Pada Kira-kira Tahun 2000 Sebelum Masehi Mereka Telah Mampu Membagi Hari Dalam Jam Serta Menyatakan Bahwa Satu Tahun Terdiri Dari 365 Hari Dalam Bidang Astronomi Orang Babylonia Ternyata Lebih Maju Daripada Orang Mesir Sebab Orang Babylonia Lebih Tekun Dan Mempunyai Kegemaran Melakukan Pengamatan Atas Benda-benda Angkasa Horn 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 Mengatakan Pembagian Waktu Kami Berasal Dari Babylonia Untuk Babylonia Kita Menerima Satu Minggu Tujuh Hari Dengan Nama-nama Planet Untuk Hari-hari Dalam Seminggu Dan Pembagian Kejam Dalam Bulan Astronom Kasdim Melakukan Observasi Dan Dicatat Dalam Perjalanan Waktu Kondisi Seperti Astronomi Luas Sebagai Keteraturan Fase Bulan Dan Hubungan Periode Bulan Untuk Osilasi Lagi Periodik Matahari Perbedaan Utama Antara Kasdim Dan Astronom Mesir Terletak Pada Berbagai Fenomena Yang Diamati Perhatian Mesir Berpusat Pada Matahari Sedangkan Babylonia Perhatiannya Berpusat Pada Bulan Babylonia Tidak Bisa Mengabaikan Fakta Tentang Tahun Matahari Dengan Periode Satu Bulan Tiga Puluh Hari Dan Satu Tahun Terdiri Dari 12 Bulan Atau 360 Hari Periode Ini Tidak Bertepatan Dengan Tahun Sebenarnya Tetapi Tidak Pentingnya Relatif Yang Dianggap Berasal Dari Tahun Matahari Ini Dibuktikan Bahwa Ia Dialihkan Polanya Satu Bulan Tambahan Untuk Menyesuaikan Kalender Hanya Sekali Dalam Enam Tahun Yang Kelima Karya Seni Kebudayaan Babylonia Mesopotamia Adalah Suatu Daratan Yang Terletak Antara Sungai Efrat Dan Sungai Tigris Masyarakatnya Makmur Sehingga Kebudayaannya Berkembang Dengan Baik Telah Mengenal Berbagai Ilmu Pengetahuan Dan Tulisan Yang Disebut Tulisan Paku Daerah Ini Merupakan Lalu Lintang